Halo guys, kembali bersama Gru. Hari ini kita punya satu page yang akan gue bahas ya. Ini halaman resmi Pokemon TCG Indonesia, di mana kalau kalian udah lihat ya, ini Enhanced Booster Pack Arkana Memuncak guys. Untuk situsnya, gue udah taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa cek ya. Ini merupakan ekspansi terbaru dari Pokemon TCG Indonesia, kodenya S11, judulnya seperti yang kalian lihat, Arkana Memuncak. Ini kenapa Arkana Memuncak ya, gue nggak paham juga ya, Arkananya itu di mana, ya nanti kita lihat aja gitu ya. Di sini yang di-feature adalah, kalau kalian lihat, Alolan Fullpix, ini Del Fox tau gue ya, karena di set ini tuh gue nggak main, jadi gue agak-agak lupa ini Del Fox, tapi kecilnya itu apa gitu ya. Kemudian ada Reshiram, kemudian ada Serperior guys. Kemudian kalau kalian lihat di sini, ada Jirachi Bercahaya, kemudian ada Reshiram V, dan Alolan Fullpix V-Star guys. Alolan Fullpix V-Star ini, merupakan salah satu kartu yang unik ya menurut gue ya, karena di sini Alolan Fullpix ini tuh punya evolusi, menjadi Alolan Nine Tails, tapi dia dibuat V-Starnya guys. Ini baru ya untuk Pokemon ini ya guys. Jadi gue excited nih, ngeliat set ini tuh akan dibawa kemana oleh Pokemon ya guys. untuk tanggal release itu akhir Oktober, kalau kalian mau tanggal pastinya itu 28 Oktober, di mana itu merupakan H-1 dari Regional, jadi kalian kalau mau main di turnamen Regional itu, kalian harus buru-buru order ini guys. ini mungkin nggak banyak merubah meta, tapi di dalamnya tuh ada kartu-kartu yang mungkin penting ya, mungkin kayak Alolan Fullpix V-Star ini ya, gue belum pelajarin banget, tapi kalau dilihat dari serangannya, ini agak annoying ya, dan mungkin bisa mempengaruhi meta pada saat regional. Oke guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik dulu tombol subscribe-nya, agar kalian nggak ketinggalan pada saat gue upload video-video berikutnya ya guys. Oke, mari kita lanjut ya guys, kita akan go through lebih lanjut di situs ini. Kemudian di sini gue lihat ada kalimat, Pokemon kuat dan cantik berkumpul. Emang kelihatannya bener ya, karena di sini ada Alolan Fullpix, ada Rubah ini, gue lupa ini Delvox seharusnya, tapi Delvox itu setahu gue tuh paling gedenya. Ini tuh gue lupa, nanti mungkin ada ya namanya ya. Kemudian ini ada Serperior, gue nggak tau sih ini cantik atau gimana Serperior, tapi yang gue tau Serperior itu tuh kuat gitu ya. Reshirnya juga kuat, bukannya cantik, tapi ya masih sesuai tema ya. Cekuat dan cantik guys, nggak bisa dua-duanya. Atau mungkin Alolan Fullpix ini cantik dan kuat ya, siapa tau gitu ya. Oke, di sini daftar isinya, karakteristik Enhanced Booster Pack, kemudian kartu yang terdapat pada Enhanced Booster Pack, dan kejuaran Silt. Wah, ini artinya bakal ada event-event, di LGS Kesayangan Kalian, untuk Silt ya. Kalau Silt itu setahu gue kita buka booster, atau mungkin buka box, kemudian kita bikin deck dari hasil yang kita dapat dari box, atau mungkin booster yang kita buka itu guys. Setahu gue ya, tapi kita lihat nanti ya detailnya gimana ya. Silt ini tuh, jujur kalau gue kurang suka, tapi Silt ini tuh menantang skill kita guys, bagaimana deck building kita tuh bisa teruji dan mungkin berkembang ya. Jadi, bagi kalian yang mungkin kurang suka, mungkin nanti bisa dicoba aja. Karena Silt ini tuh bagi gue tuh, ngetes deck building banget, tapi, ya main hoki juga. Jadi kalau kalian nggak hoki ya, di kejuaraan itu mungkin kalian akan flop gitu guys. Oke, tema pertama ya guys, karakteristik Enhanced Booster Pack Arkana Memuncak. Apa sih yang terdapat di Arkana Memuncak? Itu Pokemon cantik dan kuat ya, seperti kalian lihat di sini ya. Pokemon cantik dan kuat. Alonful Fixed adalah Pokemon V-Star pertama yang muncul sebagai Pokemon sebelum evolusi. Oke, ini, seperti yang tadi gue bilang ya, ini pertama kali guys, keluar yang basic, tapi dijadiin V-Star. Dan itu ada evolusinya gitu ya. Kemudian Enhanced Booster Pack lain, oh sorry, sama seperti Enhanced Booster Pack lain yang udah muncul sebelumnya, ada kartu spesial guys, CHR dan CSR. Kemudian ada Pokemon bercahaya. Kalau gue lihat di sini, mungkin set ini cukup bagus ya, buat kalian yang ingin melengkapi koleksi kalian. Atau mungkin, momok juga ya, aduh, duit lagi keluar gitu ya guys. Siapa guys, di antara kalian yang kira-kira ngeliat ini tuh, waduh ini bagus banget, tapi dalam hati sendiri tuh ada kayak, aduh, duit gue bulan ini abis dong gitu ya guys. Gue termasuk sih guys, kayaknya guys. Oke lanjut ya. Ini yang pertama dikeluarkan adalah Alolan Fulpix V-Star. Ini sih ditulis ya, memblokir Pokemon yang memiliki ability secara menyeluruh. Juga kuat melawan deck yang memasukkan Pokemon V sebagai kekuatan utama. Tapi di sini Pokemon V, gimana dong guys? Oke, kita coba lihat aja ya guys. Snow Mirage. Kerusakan akibat serangan ini tidak terpengaruh oleh efek yang sedang dialami Pokemon bertarung lawan. Pada giliran lawan berikutnya, Pokemon ini tidak menerima kerusakan akibat serangan Pokemon yang memiliki ability. Oh, jadi ini mungkin bisa meng-counter Q-RAM gitu ya. Q-RAM kan kemarin, kalau kalian lihat itu cukup bagus ya, cukup kuat, dan dia memiliki ability untuk akselerasi energi. Ini gue tampilin di layar aja ya guys, biar kalian nggak ngawang-ngawang. Ini Q-RAM VMAX, dia memiliki ability yang mempercepat akselerasi, bukan, kok udah mempercepat akselerasi ya guys? Mempercepat attachment energi ke dia guys. Kemudian bisa juga ada Palkia ya. Palkia itu kan V-Star-nya tuh ability untuk ngambil 3 energi dari Trash untuk dicolok ke Pokemon sendiri gitu ya guys. Mungkin akan terblokir oleh Alolan Fulpix ini guys. Pokemon lainnya yang mungkin terblokir oleh Alolan Fulpix V-Star ini adalah Arceus V-Star ya guys. Kalau kalian tahu, Starbird milik Arceus V-Star itu bener-bener game changing, karena dia bisa mencari 2 kartu apa saja dari deck, kemudian ditambahkan ke kartu pegangan ya guys. Nah, Pokemon-Pokemon itu mungkin akan kesulitan melawan Alolan Fulpix ini guys. Atau mungkin dari One Pricer yang gua tahu akan memiliki kesulitan untuk melewati Alolan Fulpix ini, itu Miltank guys. Miltank kan biasanya nggak bisa digebuk oleh Pokemon V, tapi dengan serangan dari Fulpix V-Star, Snow Mirage, ini tuh udah nggak terpengaruh efek, dia juga nggak bisa menerima kerusakan dari Miltank ini guys. Jadi ini bener-bener game changing ya si Alolan Fulpix ini ya. Kemudian V-Star Powernya guys, Star Butiran Salju Perak 70 kali. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 70 untuk tiap Pokemon V di arena lawan. Kerusakan akibat serangan ini tidak terpengaruh oleh kelemahan dan resistansi. Oh, sayang sekali guys. Tapi jagonya disini kalian nggak butuh energi guys buat melakukan serangan Star Butiran Salju Perak ini. Bener ya jadinya ya. Ini udah lucu, cantik juga gitu. tapi dia serangannya kuat guys. Ini menurut gue sih strong banget ya. Dan ini bisa mengubah meta yang ada. Tapi kesulitannya ini karena keluarnya H-1 regional jadi kalian itu harus ada extra effort ya untuk deck buildingnya ya. Gila juga ya. H-1 regional malemnya kita berewek besoknya udah turnamen gede guys. Jadi yang akan unggul mungkin merupakan player-player yang bisa deck building dalam waktu cepat ya. Apalagi sih ya semalam itu merupakan waktu yang cukup singkat ya. Tapi kalau kalian mungkin udah terbiasa dengan sistem SKS sistem kebut semalam ya gampang lah inilah. Nggak usah terlalu dipusingin jadinya guys. Lanjut Alolan Fullpix disini ada serangan White Drop 60 oh nggak ini 10 plus Pokemon bertarung lawan adalah Pokemon V kerusakan ide breaknya bertambah sejumlah 50 anti-V banget ya guys ini nggak guys jadi mungkin Alolan Fullpix ini Evo lainnya ya itu akan meng-counter Pokemon-Pokemon Reset One Pricer dan Pokemon V ini cukup menarik ya. Next kuasai energi di arena dan bertarung secara teknis wow ini kayaknya jago banget gitu ya guys kesannya ya Serperior V-Star serangannya apa? Royal Mixer 190 pilih sesukanya energi yang dikirakan pada Pokemon di arena sendiri lalu pindahkan sesukanya ke Pokemon sendiri jadi dia tuh udah nyerang dia bisa mindahin energi dari semua Pokemon yang kita punya ya guys jadi kalau misalnya Serperior ini kira-kira next turn itu udah bakal KO kalian bisa pindahkan ke Serperior lain atau mungkin Pokemon lain yang lebih sehat yang gak mungkin di knockout di turn berikutnya ini sih lumayan bagus ya menurut gue ya tapi kegunaannya gimana nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Starwinder 60 kali serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 60 untuk tiap energi yang dikenakan pada Pokemon ini tukar Pokemon ini dengan Pokemon cadangan jadi dia udah mukul sakit kabur ini pintar banget ya guys jadi main Serperior ini tuh gak boleh misplay ya karena dia akan mundur dan tukar ke Pokemon cadangan kita guys mungkin bisa dikombo dengan Diancy ya kalau kalian lihat di layar ya karena abis itu pemain lawan itu gak bisa narik Pokemon kalian yang di bench menggunakan supporter kalau pakai Diancy ya guys tapi kalau misalnya ada yang diget ability ya wassalam oke Serperior V nya ini cahaya luhur oh luhur ya pulihkan HP semua Pokemon semua Pokemon kedua pemain masing-masing sejumlah 30 kemudian Solar Beam menurut gue sih biasa aja ya karena 30 itu gak terlalu berasa apalagi dia serangan yang meng-entern gitu ya guys menurut gue sih kurang berasa jadi Serperior V nya ini biasa aja sih menurut gue ya guys next Pokemon Legendary dan Mystic muncul secara berkelanjutan jadi kalau kalian tahu di set sebelumnya itu kan Q-RAM ya sekarang giliran Reshiram guys elemen api kita lihat ya serangannya ya Sayap Gemerlap pilih paling banyak dua lembar energi dasar dari deck sendiri kenakan oh gak kenakan pada satu Pokemon sendiri jadi ngoper ya oh gak dia dari deck sendiri dia nge-charge artinya guys kemudian White Blaze 200 Flip Coin kalau Tail Pokemon ini tidak dapat menggurang serangan oh ini lumayan ya guys jadi ada kesempatan buat Pokemon ini melakukan serangan kuat berturut-turut karena biasanya kalau serangan kayak gini tuh pada giliran berikutnya dia langsung gak bisa melakukan serangan guys nah gimana ini akan mempengaruhi meta gue juga belum tahu karena kelemahannya air ya guys dimana tadi Alolan Fulpix V-Star itu air guys jadi udah keluar kelemahannya dan mungkin lebih featured gitu ya kalau di otak gue sih gue nangkepnya Reshiram ini bakal tertutup ya oleh Alolan Fulpix itu guys next ada Ho'oh V apa ini ability api revival kayaknya kartu ini bakal tenggelam lagi karena tenggelam oleh ability eh gak efek serangan dari Alolan Fulpix ya guys tapi kita lihat aja guys gimana dia bisa mempengaruhi meta ya dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri jika kartu ini ada di trash giliran pemain akan selesai jika menggunakan ability ini masukkan kartu ini ke cadangan setelah itu pilih paling banyak 4 lembar energi dasar dari trash sendiri lalu kenakan pada Pokemon ini oh ini bisa jadi game changing ya kemudian serangannya rainbow burn 100 plus 4 energi kerusakan yang diberikan pada oh gak kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 30 untuk tip energi dasar waduh jadi kalau makin kalian banyak energi dasar di deck kalian serangan ini akan semakin kuat tapi susah banget ya guys apalagi disini ada 4 ya kalau 4 sih artinya 120 ya jadi serangan dia akan jadi serangan dia akan berdamage total 230 eh sorry 220 agak sulit sih mainnya tapi gak tau ya menurut gue sih kurang ya kalau mana listrik mungkin kalian gak terlalu concern dengan itu tapi ya menurut gue sih ini gak bakal banyak game changing ya mungkin di set ini gak banyak game changing tapi kita gak tau di set-set mendatang ya guys next jirachi bercahaya ability-nya itu memercayakan harapan waduh saat pokemon ini ada di arena bertarung dan KO karena menerima kerusakan akibat serangan pokemon lawan pilih paling banyak 3 kartu sesukai dari deck kemudian tambahkan ke kartu pegangan kocok deck mungkin ini bisa di combo dengan serverior tadi ya guys abis kabur depannya jirachi abis itu kalian bisa tutor 3 kartu ya kalau misalnya jirachi ini KO guys oke ini cukup menarik ya guys tapi mungkin di set yang berikutnya itu tuh kombonya tuh menurut gue masih agak kurang ya karena mungkin gak semua kartu itu udah ke-refill disini ya guys tapi ini mekanisme yang cukup menarik ya menurut gue ya guys karena begitu dia KO dia akan langsung cari 3 kartu guys next pelatih nah ini ada Serena Serena ini gue lupa sih di ekspansi pokemon mana yang dia itu menjadi karakter guys tapi ini pemiliknya Del Fox ya oke kartu ini dapat digunakan dengan memilih salah satu dari 2 efek berikut pilih paling banyak 3 kartu pegangan sendiri buang ke trash harus memilih paling banyak eh sorry paling sedikit 1 lembar setelah itu draw sampai 5 oh ini mungkin cukup bagus ya efek keduanya pilih 1 pokemon V di cadangan lawan lalu tukar dengan pokemon bertarung oke ini bisa jadi powerful ya tapi dia terbatas di pokemon V di cadangan lawan mungkin ini efeknya mirip dengan perintah boss tapi dia hanya pokemon V tapi untuk menutupi kelemahan itu dia itu bisa jadi alat buat kalian cuci tangan ya guys jadi kalian bisa buang 3 kartu kemudian kalian draw lagi sampai tangan kalian itu 5 guys mungkin ini bisa kepake di deck apa ya yang buang-buang itu ya oh gak gak kalau Giratina itu low zone jadi ini gak terpengaruh ya mungkin nanti akan keluar pokemon lain yang efeknya itu di trash jadi mungkin ini bisa kalian simpen gitu ya guys simpen aja dulu siapa tau nanti berguna oh gue tau guys yang bisa pake kartu ini deck mad party guys jadi mad party itu kan serangannya bertambah sakit kalau mad party di trash kalian itu bertambah banyak nah kalian bisa gunakan kartu ini guys ya ini masih kira-kira lah ya tapi kalau kalian mau coba silahkan kalau kalian misalnya berhasil gue agak berharap kalian share di kolom komentar siapa tau itu akan menjadi bahan buat gue share deck tag di berikutnya ya guys next nah Del Fox ya tadi yang udah gue tanyakan ya Del Fox itu emang stage 2 ya jadi evolusi terakhir dari oh tengahnya itu Braxton kemudian Vanekin ya ya ini set gue gak main jadi gue lupa dan tadi yang di feature itu Braxton ya kenapa gak Del Fox oke kita coba ya Flare Parade 60 kali Serena di trash sendiri oh ini dia guys jawabannya kenapa Serena ini bisa buang 3 kartu guys karena 60 untuk tiap Serena damage nya 240 stage 2 bisa ke OV lah ya tapi mungkin belum banyak ketahuan ya ini akan gimana ya karena stage 2 itu menurut gue cukup sulit ya untuk dicapai karena kalian perlu rare candy dan tangannya tidak break guys ini guys kalian udah bisa baca disini kerusakan maksimal 240 ini emang kuat sih guys kemudian kita lihat Braxton nya ya serangan ini memberikan kerusakan 760 untuk tiap Serena di trash sendiri oh Braxton nya juga kuat guys jadi menurut gue sih deck yang akan digunakan itu akan lebih pakai si Braxton ya dibandingkan oleh Del Fox ini gue mulai nyambung nih kalau ini stage 1 artinya kita bisa pakai Zoroak ya guys seperti yang kalian lihat di layar nah ini bisa di kombo dengan baik oleh Braxton ya oke Vanekin nya 1 colorless pilih 1 supporter dari deck sendiri tambahkan ke kartu pegangan ya ini biasa aja sih guys oh iya kalau soal flare parat ini jagonya apa karena 2 energi bening ya guys jadi kalian bisa taruh energi bening ganda eh bener ya eh sorry energi kembar bukan energi bening ganda itu udah rotate guys jadi kalian bisa taruh twin energy atau mungkin double turbo itu merupakan deck dari sorry energi dari deck Zoroak ya jadi ini selaras dengan deck Zoroak oke lanjut oh ini kalian pasti seneng nih guys kalau kalian yang fans guard the foyer ya atau mungkin yang waifunya tuh guard the foyer refine ability nya apa pada giliran sendiri jika pemain membuang 1 kartu dari pegangan ke trash ability dapat digunakan 1 kali ambil 2 kartu oh ini gantiin si Minchino mungkin ya yang akan rotate tapi ya mungkin akan rotate ya tapi ini stage 2 kelemahannya gitu guys atau mungkin magical shot nya mungkin bisa dipakai ya ya kita lihat ya nanti ke depannya gimana ya tapi ini stage 2 dengan discard 1 draw 2 itu menurut gue sih agak kurang ya apalagi kita kesulitan ya untuk mengevolusikan guard the foyer eh tapi jangan di judge dulu guys karena di bawahnya ada kirlia guys disini ada refine juga ya pada giliran sendiri jika pemain membuang 1 kartu di pegangan sedikit trash dapat digunakan 1 kali ambil 2 kartu oke jadi kayaknya guard the foyer nya sih belum tentu kepakai tapi kirlianya ini bisa dipakai ya guys menggantikan Cinchino kemudian disini Raltz memory skip pilih 1 serangan yang dimiliki pokemon bertarung lawan pada giliran lawan berikutnya pokemon yang menerima serangan ini tidak dapat menggunakan serangan yang telah dipilih oh ini bakal mengganggu ya guys karena dia bisa nge-seal 1 serangan dan lawan itu gak bisa menggunakan serangan di gilirannya berikutnya ya guys oke jadi gue udah menemukan 1 kartu lagi yang harus kalian simpen ya guys yaitu kirlia dan Raltz kenapa ability draw 1 sorry buang 1 kartu discard 1 dan draw 2 nya ini bisa jadi kepake di deck-deck kita selanjutnya apalagi kalau kalian masih main Zoroak ini akan menggantikan peran dari Cinchino Mincino ya ini vital banget guys untuk deck Zoroak yang tadi gue mention di atas ya oke next klink-klang kemudian ada klang ada klink kemudian apa nih dua lembar kartu yang menghubungkan evolusi menjadi klink-klang serangan call sign menambahkan pokemon dari deck ke kartu pegangan sehingga menolong evolusi menjadi klink-klang oh serangannya itu mengevolusikan diri sendiri guys kemudian kita lihat klink-klangnya ya ability-nya itu triple gear dapat digurangkan 1 kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi pilih paling banyak 3 lembar energi dasar dari deck sendiri lalu kenakan sesukanya pada pokemon sendiri kocok deck gue gak terlalu ngeliat fungsinya ya kalau kalian mungkin agak nekat kalian bisa kombo ini dengan deck dialga origin dialga V star karena 3 lembar energi dasar dari deck ini merupakan akselerasi energi yang cukup bagus ya untuk dilakukan tapi kembali ya disini kendalanya adalah stage 2 guys karena stage 2 itu susah banget guys kalian perlu reka candy tapi kita gak tau ya meta ke depan gimana siapa tau mendukung evolusi dengan cepat ke stage 2 ya guys kita belum tau ya guys oke next ada Mewtwo jika kartu sisa jika sisa kartu poin lawan adalah 3 lembar terkurang kerusakan yang diberikan sejumlah 180 oke yang mana limit break break the limit guys jadi ingat masa-masa limit break PCG sebelah ya eh gak boleh bahas disini ya ya jadi 180 ya kalau price lawan itu 3 atau kurang mungkin ini bisa jago ya tapi yang gue liat kendala disini adalah 2 energi psychic dan 1 energi colorless ini guys 3 energi ini apalagi duanya psychic itu cukup sulit dicapai ya apalagi kalau kalian yang mainnya itu main comeback kalian harus benar-benar cari gimana caranya untuk ngecas 3 energi ini guys itu kelemahan yang gue liat ya dari kartu ini ya kekuatannya ya jelas dia concern 180 jika price lawan itu 3 atau kurang next Zacian dan Zamazenta oh ini non-V ya battle legion 20 plus 10 untuk tiap pokemon cadangan sendiri gak terkena efek gue sih ngerasa kurang ya guys tapi kalian mungkin kalau kalian ngerasa ini kuat kalian bisa share kolom komentar ya gimana cara menggunakan kartu ini tapi kalau menurut gue battle legion ini gak sejago itu guys slicing blade nya juga biasa aja ya Zamazenta metal shield jika pokemon ini menggunakan energi kerusakan akibat serangan yang diterima pokemon ini berkurang sejumlah 30 ya ini biasa aja sih tapi bisa annoying kemudian membalas 2 metal 1 colorless jika ada pokemon sendiri yang ko pada giliran lawan sebelumnya kerusakan yang diberikan bertambah kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 120 jadi 220 comeback mekanisme yang bagus tapi kembali gue liat disini 3 energi ini tuh agak sulit dicapai ya tapi selama metal itu punya metal saucer gue rasa ini doable tapi ya tetep aja berat ya guys karena 2 metal 1 bebas next memindahkan token kerusakan dengan cantik magical echo pilih 1 pokemon cadangan sendiri lalu pindahkan semua token kerusakan yang dimilih pokemon yang telah dipilih ke pokemon bertarung lawan menarik ini bisa bikin kesel lawan ya karena kalau lawan kalian itu gak nge-one shot pokemon kalian altaria ini bisa mengembalikan damage yang diberikan ke pokemon yang melakukan serangan atau mungkin ke oh gak ini ke pokemon bertarung doang ya jadi ini kayaknya nge-heal pokemon sendiri dengan memindahkan kerusakan itu ke pokemon lawan guys ini kayaknya bisa dikombo dengan deck defensif macam hisuian gudra ya kalau kalian liat di layar ya karena hisuian gudra itu akan menahan serangan cukup banyak untuk altaria ini pindahkan ke pokemon bertarung lawan tapi gak tau ya guys kombonya gimana apakah akan jalan atau gak ini hanya pikiran gue sekilas ya dengan melihat kartu ini guys jadi mungkin kalian bisa coba-coba hasilnya gimana boleh share ya swablu swablu sih gue rasa gak ngapa-ngapa kok ini agak chubby gimana gitu ya oke nih paruhnya agak apa nih namanya agak gendut dan dia tuh agak chubby gimana gitu ya gak kayak swablu normalnya ya ya udahlah ya guys ikatan yang tergambarkan 4 lembar chr dan csr kita liat dulu ya brakesen oke brakesen yang tadi ya ada csr nya guys eh chr oh ini si brakesen ini lagi sama si serena guys kayaknya sih lagi bonding gimana gitu ya guys keliatannya bahagia gitu guys yang brakesennya senyum serenanya senyumnya lebih lebar lagi mungkin kalian yang koleksi chr ini wajib guys ini dua-duanya cantik gitu ya guys cantik banget ini guys apalagi kalian yang waifunya serena ini wah ini pasti harus punya guys jadi ya dua pokemon dan satu pokemon yang menurut gue sih enak diliat ya gue selalu suka dengan rubah yang kayak gini karena emang gue suka dengan rubah ekor sembilan ya dan disini serena juga cantik ya guys waifu-able banget next garde foir wow ini garde foirnya bersama Dianta dia lagi duduk bareng ini apa ya pegang pedang ya oh enggak ini pegang liontin nih seperti kalian lihat ya mengangkat liontin oke ini wajib banget ya guys buat kalian koleksi ya next oh altaria juga dapet guys dan ini sama lisia ya kalau kalian tahu harga lisia SR kemarin sempat melonjak hari ini kita dapet kesempatan untuk mendapatkan lisia lagi dalam bentuk CHR guys yang bersama altaria ini guys oke ini bener-bener wajib brewek punya ya guys harus bener-bener di koleksi guys jadi mungkin satu case cukup cukup lah ya oke next serperior fee ini serperior fee ini kelihatannya oh lagi jalan-jalan sama si rosa ya atau kalau di dalam bahasa indonesia itu may kalau enggak salah ya oke ini bagi kalian yang fans dari rosa atau may wajib gue sih enggak terlalu ngefans sama serperior fee-nya ini tapi untuk may-nya ya ini salah satu karakter cewek yang gue suka di pokemon ya guys kenapa kalian bisa tahu lah ya next mirror hollow glamour apa ini mirror hollow glamour oh ini hollow luar ya tapi ada pokeball-pokeball-nya ya oke ini mungkin mekanisme bukan mekanisme featured featured art ya oke ini bagus juga ya karena di enhance booster pack biasanya kita punya hollow hollow baru dan kali ini sepertinya mirror hollow glamour guys oke lanjut ayo nikmati kejuaran shield nah ini tadi ya kartu yang mudah digunakan berkumpul pokemon yang direkomendasikan untuk kejuaran shield ya kita enggak tahu ya nanti kejuaran shield ini hadiahnya apa kayaknya sih yang lucario HR ya guys ya tapi nanti kita akan update lagi ya guys kejuarannya itu apa pokemon pertama yang di feature itu adalah Zarude ya Zarude ini kalau gue lihat sih untuk shield jago banget ya 1 energy dan 2 energy disini 70 damage capnya 210 ya karena 3x70 ini pokemon yang mungkin cukup kuat ya untuk format shield jadi kalau kalian nanti ikut turnamennya pastikan kalian mengamankan kartu-kartu ini guys kemudian miausik ini apa ya 90 hp telinga pemanggil dapat digunakan 1x pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini ke kartu pegangan eh dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi pilih paling banyak 2 supporter dari deck sendiri lalu tambahkan ke kartu pegangan setelah memperlihatkan pada lawan kocok deck ya ini menurut gue sih cukup bagus ya karena kalau kalian tahu di format shield itu rawan nge-break dan miausik ini menjawab kekurangan itu dengan mencari 2 supporter guys mungkin kalian bisa cari drawer atau mungkin kalian cari serena gitu ya guys eh sih ini bisa kita pakai untuk cari serena ya guys itu yang gue pikirkan karena gue gak tahu supporter lain apa yang ada di ekspansi ini guys oke ini powerful ya jadi kalian jangan lupa amankan miausik dengan espurnya guys kemudian disini ada trainer yang mudah digunakan tukar pokemon oke ini kalau di format shield sangat berguna dan di format constructed pun ya di kelas dunia ya worlds itu akan banyak digunakan kalian mungkin pada saat buka booster kalian akan ngeluh aduh dapet switch tapi hampir semua deck itu memerlukan switch guys tukar pokemon guys agak ironis gitu ya guys tapi gak apa-apa ya guys kita bisa dapet tukar pokemon lagi tapi ini mungkin artnya gak baru gitu aja guys judge nah ini kartu yang kalau kalian inget di set 1 kita punya judge eh set 2 ya set 2 kita punya judge dan disini kita di reprint lebih ganteng guys judge nya efeknya apa kocok eh sorry kedua pemain masing-masing mengocok kembali semua kartu pegang ke deck ambil 4 ini bisa ngerusak perhitungan lawan kalian banget ya karena mungkin kalian atau mungkin lawan kalian enggak sih ini lebih ke lawan ya karena kalau kalian di posisi unggul gak mungkin kalian menggunakan kartu judge ini guys jadi kalau kalian di posisi disadvantage kalian gunakan judge lawan itu harus mengocok kembali kartu di tangannya kemudian draw 4 kartu yang baru ini bisa ngerusak perhitungan yang bener-bener udah di perhitungan lawan ya guys jadi kalau lawan kalian bisa lihat wah abis ini gue mau perintah boss nih guys tapi kalian judge jadi kayak wah gak dapet pasti kesel guys ini kartu powerful ya wajib kalian miliki dengan opsi lainnya itu Marni jadi ada plus minus dari antara dua kartu ini ya Marni dan Judge kalian mau ambil strategi yang mana silahkan disesuaikan dengan deck kalian guys oke sepertinya ini sudah selesai guys disini informasi produk nama produknya adalah Pokemon Game Kartu Koleksi Pedang dan Prisai Enhanced Booster Pack Arkana Memuncak tanggal penjualannya itu akhir Oktober seperti kalian ingat di awal itu gue udah mention 28 Oktober akan rilis harga HR-nya Rp32.000 termasuk pajak isinya berisi 6 lembar kartu oke eh pasti ada 2 lembar hologram oh ini baru guys kalau ada 2 lembar kartu hologram itu baru ya guys karena biasanya 1 atau mungkin ya 2 ya kalau kalian dapet hit tapi disini dijamin 2 kartu hologram artinya ya ini pasti collectible ya setnya ya oke guys mungkin itu dulu untuk pembahasan set baru di Pokemon Indonesia ya mungkin kalian bertanya-tanya gimana cara mendapatkan booster box atau mungkin booster pack dari Arkana Memuncak ini gue udah kasih linknya di kolom deskripsi ya kalian bisa cek di bawah kalian bisa melakukan pre-order di link itu atau mungkin kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan mengenai ekspansi ini kalian bisa tinggalkan message di Tokopedia yang gue kasih linknya itu ya guys oke guys itu saja untuk video kali ini jangan lupa dikasih like kalau kalian suka jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian yang mungkin koleksi Pokemon ya jadi teman-teman kalian itu bisa menambah koleksinya atau mungkin melengkapi koleksinya guys oke akhir kata thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya guys bye bye